Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman, hari ini Senin tanggal 30 Mei 2022 Saya Ladi Klawrika Santra Kastrup Punya podcast ke-13 Bersama Sobat saya Bro Akram Dia itu Salah satu pendiri Sebagai halal turut Betul Hai Sahabat pendekar Strup Saya Akram Saya sahabatnya Bro Redik Dia yang Kami sama-sama memulai Bisnis di Tour & Travel Jadi Belialah Yang menjalankan Pokoknya Masa yang menjalankan Sama-sama Oke Selamat pagi Selamat pagi Selamat Minalai di Mbapak Izin Oh iya Masi 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 Misir Masi 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 Telepon Dan ngasih kabar, kaget juga Padahal Kalau saya lihat Bula edik itu Apa namanya Ya karena makanannya Cukup sehat ya, cukup sehat Tapi terus juga orangnya Periang, stress Kok bisa gitu Jadi Waktu di Kabupaten itu cukup kaget Kemudian saya menghubungin Teman-teman yang lainnya Pertama waktu kita masih aktif Di TDR Saya menghubungin Pak Prehadi Mas Senardi Nah kemudian kita sama-sama Ke rumah sakit Cuman karena mungkin Saat itu seingat saya Kita gak bisa masuk Jadi Ketemu sama istrinya Istri istrinya Jadi Tapi selanjutnya kita Setelah keluar Pengelaki keluar Di rumah sakit Nah kita Kunjungi lagi di rumah Sama-sama juga Sama Pak Pak Adi dan Mas Nadi Jadi waktu itu saja dua kali Jadi rumah sakit dihadap wanita Dan di rumah saya Sekaranya Sekaranya Oke Tapi ya Saya cukup lihatin juga waktu itu ya Jadi Dengan kondisi Dengan kondisi Postletik itu Yang mungkin Kalau saya lihat Sama sekali gak bisa ngomong Gak bisa ngomong Cukup sedih juga kita Biasanya pria Banyak ngomong Yang menghidupkan suasana Tiba-tiba Kening Iya betul 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 Kan gak bisa ngomong Jadi cuma Melihat aja Hidup banget Genggitnya monyong mau ngomong kayaknya susah gitu ya jadi memang kita ngeliat ekspresinya itu dari mukanya kok saya ingat itu pingin ngomong ya kayaknya susah ngomong itulah jawaban dari Allah ya tapi saya salut sekarang kita lihat yang sudah banyak perubahan kembali lagi seperti-sepertusnya dulu ya ruangnya luar biasa perjuangannya sampai titik saat ini Alhamdulillah bisa bangkit lagi bisa kembali lagi hidup normal bisa keling-keling lagi mungkin kok mencapai titik zaman dulu lagi mungkin agak sulit ya tapi mungkin jalan yang luar itu berbeda waktu itu kan saya kan gak bisa ngomong gak bisa ngapa-ngapain lah apa ya maksudnya sedih banget ya maksudnya di lihat aduh jadi ceria atau gimana jadi sedih banget kalau saya ngeliat cukup saya yang terutama ya sedih juga apalagi kita kan sama di satu perusahaan yang membuat ya saya putuskan untuk kita tutup lah karena itu memang sangat mengandalkan medrik untuk digalakan usaha itu jadi pada saat medrik begitu jadi udah saya putuskan untuk kita tutup ya mungkin belum bakat saya lah disini kan saya mungkin bakat saya tetap lain ya mungkin saat itu saya putuskan untuk tutup aja padahal waktu itu sempet sempet kayak ropa gitu maksudnya ya waktu itu kayak ropa yaudah lah gak apa-apa lah ya mungkin suciknya beda lah ya mas ada pertanyaannya apa bedanya itu wise atau wrong wise dengan medrik bedanya oh medrik udah diganteng lah wah bukan 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 gak bergeraknya sama lah gak bergeraknya mas disini kan udah tutup halatur jadi kerjaannya apa mas ya saya semenjak tutup halatur memang mencoba untuk bisnis-bisnis lain mungkin ya tapi ya kayaknya sepertinya belum rejeki saya di bisnis-bisnis itu oke dan saya memang halatur itu adalah bisnis saya yang pertama oke saya keluar dari perusahaan sebagai karyawan saya coba mencoba untuk bisnis-bisnis nah mungkin dengan bagiannya kegagangan-kegagangan ini ya mungkin bukan itulah ibu saya apa namanya bakat saya bukan disitu mungkin rejeki saya bukan disitu karena saya kembali lagi ke habitat saya jadi karyawan karyawan di kita melayani pergerakan orang orang kalau di forwarding itu melayani pergerakan barang oh oke jadi satu orang satu barang di 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 kebetulan kondisi covid ini kan masalah jarak itu gak jadi permasalahan lagi semua kerja lewat online oke iya mau meeting ada zoo oke ya benar jadi semua apa namanya selama kegiatan oleh administrasi itu masih bisa kita handle lewat online tapi kalau memang kalau fisik ya mungkin ada lapangan aja lah yang bergerak ada tim juga di lapangan yang bergerak di lapangan kalau memang crew offline kita sekali-sekali aja lah di 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 bisnisnya ada di di jakarta ada juga di medan kalau pergerakan barangnya ada di jakarta ada di medan di jakarta kita mata juga di jakarta kalau di medan ada yang mata disana oke iya pas kia ada yang perlu disampaikan ya saya sekali lagi saya salut dengan bro ledrik perjuangannya luar biasa sahabat sahabat sang pendekar cocok banget dengan pendekar perjuangannya luar biasa walaupun saya jarang ketemu tapi mungkin saya beberapa kali melihat kalau dari podcast-podcastnya sering-sering youtube-nya saya lihat perjuangannya luar biasa tapi itulah saya salut dengan dengan kegigihannya untuk bisa merubah merubah kondisi yang diberikan Allah jadi saya cukup salut jadi menjadi inilah jadi bisa jadi manutan tapi ingat jangan lupa dengan tujuan akhir kita jadi pesan saya mungkin bukan terbual itu semuanya termasuk sahabat-sahabat sang pendekar seruk termasuk diri saya sendiri jadi jangan lupakan tujuan akhir sebenarnya akhirat oke itu sudah kan gitu jadi setiap tindakan kita ini memang kita dianjurkan untuk memikirkan dunia juga gitu kan tapi jangan lupa akhirat jadi setiap tujuan kita dunia itu jangan lupa hanya Allah untuk Allah kan gitu jadi pertama kalau yang wajib-wajib ibadah-ibadah wajib itu tetap harus dijalankan jangan lupa jangan dilewatkan kan tambahin dengan sunah-sunahnya insya Allah sunah-sunahnya itu apa aja tajud duha kalau kuasanya kuasa Senin Kemis gitu kan tetap rutin melakukan itu jangan lupa juga sedekah dan selatuh rahmi tetap dijalankan insya Allah semua ujian-ujian dari Allah itu bisa ada solusi dan selalu dibukakan jalan keluar dari Allah gitu ya jadi jangan berterhatian mungkin bro ladrik rezekinya rezekinya rezeki itu kan bukan bukan hanya uang bisa kesuksesan bisa kebahagiaan bisa terus anak juga anak lagi menyiap kuliah kan masuk kuliah masuk kuliah jadi mudah-mudahan dapat negeri kemudian bisa rezekinya baik setelah itu gitu kan nah jadi insya Allah dengan bro ladrik menjalankan dari rutinitas yang wajib yang sunnah itu insya Allah ada jalan keluar ada ada rezeki-rezeki yang lain yang dikasih sama Allah gitu kan itu yang ingin saya sampaikan bisa sharing ya kan dan saya juga ngomong gini saya melihat juga pengalaman saya dari teman-teman termasuk diri saya sendiri gitu kan semua masalah seberat apapun gitu yang dikasih Allah ada jalan keluar ide-ide kita itu ada mendapat hidayah-hidayah untuk solusinya ya mungkin misalnya bro ladrik ada podcast ini mungkin ada ada inovasi-inovasi yang membuat nanti ada ide-ide yang bagus yang membuat nanti bisa apa namanya bisa berkembang podcast ini contohnya ya insya Allah ada jalan insya Allah sesuatu nanti mas sukses lah apalagi kalau boleh ini kalau mas selatuh amin luar biasa luar biasa rajin semua dihubungin luar biasa itu dah masih terkoneksi kita terus sampai sekarang kita masih terkoneksi terus walaupun ini kan walaupun by way way gitu kan sip lanjutkan oke thank you bro akam semoga berobat amin amin lansiu pernah berkata perjalanan 1 mil dimulai dengan angka pertama terima kasih telah merasakan podcast ini jangan lupa like and subscribe and share dengan teman-teman this is balistro salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh walaikum selamat menikmati